Hari ini kita akan buat roti ampas terigu ambon Roti yang sangat legendaris dan sangat bimba Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat roti ampas terigu Yang pertama yaitu gula aren Kalau di ambon dibilang gula sapa ruat Tapi kalau tidak ada gula ini Bisa juga pakai gula yang lain Kemudian satu ruas kayu manis Daun pandan, dua lembar Nanti kita sisir, kita rebus dengan air kira-kira 300 ml Tetapi kita tidak pakai semua Nanti kita pakai 150 ml Nanti kalau sudah dimasak jadi seperti ini Dua butir telur Empat sendok gula pasir Satu saset kermipan Satu sendok bubuk kayu manis Satu sendok teh vanila bubuk 50 gram mentega blue band 200 gram kelapa yang masih agak muda Dikupas Kemudian diparut agak kasar Seperti ini 200 gram Kemudian tepung terigu 500 gram Yang pertama kita bikin dulu Fernipannya Ini air hangat Saya ambil 70 ml Kita masukkan ke gelas Kemudian kita masukkan Raginya Kita bikin seperti ini Supaya bisa tahu apakah raginya naik atau tidak Kita pakai gulanya Satu sendok Di sini Bisa juga dua sendok Kita aduk 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 seperti ini Kemudian kita diamkan 5 menit Ya Lihat raginya sudah naik seperti ini Sekarang kita sudah mulai bisa adon ya Yang pertama kita masukkan Dua butir telur Dua butir telur Yang satu pakai kuningnya saja Kita masukkan Gulanya Sedikit dulu ya Masukkan gula pasirnya Sampai gulanya larut Baru kita masukkan yang lainnya Kita masukkan Raginya Setelah itu Kita masukkan kelapanya Sedikit-sedikit dulu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih ayatnya lupa kayu manisnya 1 sendok ya manisnya 1 sendok kemudian vanilanya 1 sendok teh ya kita kira-kirain aja seperti ini ya segini aja ya terigunya jangan langsung dimasukin semua ya kita masukin sedikit-sedikit dulu kalau rasa masih lembek kita tambah lagi ya ini masih lembek kita bisa tambah terigunya lagi ya kita tambah sampai nanti kalau kita adon dia kalis jampang kalau sudah seperti ini kita pakai tangan saja ya tadi saya sudah tambah terigunya masih sangat lembut bisa kita tambah terigu lagi ya masih ada terigu sisanya bisa kita tambah sedikit lagi kalau ibu-ibu rasa masih agak lembek bisa ditambah terigu tapi tambahnya sedikit-sedikit ya jangan langsung banyak takut nanti keras kalau sudah seperti ini kita tambahkan margarin 50 gram 50 gram itu kira-kira 2 sendok seperti ini kemudian kita campur lagi ya kalau sudah kalis seperti ini ya kita bulatkan bisa bulatkan kemudian kita sudah tidak lengket lagi ya ya kita bulatkan kita tutup dengan serbet selama 50 sampai 1 jam 50 menit tapi 1 jam kita lihat seperti ini mengembang 2 kali lipat ya oke kita tunggu dia mengembang dulu ya kita lihat wah cakep banget ya sudah naik ini tidak sampai 1 jam karena raginya bagus sekarang kita kempiskan ya biar keluar udaranya nah kita lihat begini kalau dia sudah berambut-rambut seperti ini itu tandanya rotinya bagus banget raginya bagus ya sekarang kita akan saya timbang 50 gram 50 gram ya supaya besar oke ini 60 gram kita bikin sampai adonannya habis sudah gini kita diamkan sebentar ya tunggu dia mengembang baru kita panggang sudah naik seperti ini sekarang kita panggang ya masukin ke oven oke sekitar 20 sampai 25 menit oke kalau sudah seperti ini saya keluarin dari oven sebentar saya olosin kuning telur supaya warnanya nanti menjadi bagus ini rotinya naik banget ya kita masukin ke oven kita masukin lagi sebentar kita masukin lagi sebentar ke oven biar kering kita angkat baru kita olesin lagi mentega oke 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 sebentar aja ya kita olesin mentega di atasnya oke 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 Ini ibu-ibu hasil rotinya Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh Maka kita akan melihat hasilnya Hasilnya sangat cantik Kita dapat mempraktikannya di rumah Bersama keluarga But This is